Pembangunan iduluhi, dalam iduluhi beragama, iduluhi berbangsa, iduluhi dalam bernegara Pembangunan manusia seutuhnya dalam bentuk makomotif ubudiah Kehambaan, sadar bertuhan, sadar mempunyai nabi Sadar bernegara, membangun kehubungan keukwahan di antara sesama kita Bagaimana sholat itu sampai dijadikan tiang agama karena sangat komplek hubungannya Bukan sekadar antar pribadi dengan Allah SWT, tidak Pertama ikrar pribadi Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin Kalimahnya memang ngufrat pertama sendiri Inna sholati, sungguhnya sholatku, tidak sholat kami Tapi akhirnya Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati Kembalikan Lillahi rabbil Rabbil alamin Dalam alamin itu siapa saja Ya kita-kita ini makhluk-makhluk semuanya Walaupun kalimahnya mufrat pertamanya Di antaranya pada waktu kita sholat Setelah kita membaca itu apa di antaranya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumid dini iya Kal'a'budu'a iya Kana sa'ib izdin af siratul mustaqib Tidak menunjukkan izdini Kita selaku umat Islam khususnya Sejauh mana kepedulian di antara sesama kita Al-mu'min, ahul mu'min, al-muslim, ahul muslim Persatuan kepedulian sudah dididik Langsung oleh Allah Ta'ala Dengan ucapan, dengan doa tadi Dalam suratul fatah Ihdina tunjukkanlah kami Bukan tunjukkanlah aku Jadi kita berbicara sekarang ini Pengajian Waktu negara lainnya sudah tahajud mungkin Para beliau sudah mendoakan kami Ihdina siratul mustaqib Mungkin negara lain kita tengah malam Mereka sudah subuh Mereka sudah mendoakan kami Ihdina siratul mustaqib Berhubungan terus Bukan sekadar toleran Tapi menunjukkan al-uhuwa persaudaraan Al-mu'min, ahul mu'min, al-muslim, ahul muslim Kalau kita sadar dengan adanya Ihdina siratul mustaqib Apakah kami menjadi golongan manusia Yang berdoa dengan bahasa-bahasa Atau sesungguhnya Sehingga kita-kita ini setelah berdoa Ihdina kira-kiranya mau bikin sakit orang lain Kira-kiranya benar tidak Yang bisa menjawab siapa? Ya kita sendiri Kita sudah minta petunjuk sama Allah Ta'ala Ya Allah ya Rabb tunjukkanlah jalan yang lurus Sudah mengerti kita diberi oleh Allah Ta'ala Kalau kita ngatain orang itu jelek Tahu petunjuk Tapi karena kita ingat Ihdina siratul mustaqib Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ingat Apalagi ketika kita tahiyat Ditandeskan lagi Dalam Isra' Mi'raj Rasulullah di Sidratul Muntaha Ditempatkan oleh Allah Untuk bertemu Tapi ketika ketemu dengan Allah Tetap Mukhalafatulilhawah Tetap Tidak berubah Rasulullah mengucapkan At-dahiyyatul mubarakatuh Salawatut tayibatulillah Dicap oleh Allah Ta'ala apa? Assalamualaika Ayuhan Nabi wa rahmatullahi Rasulullah langsung sujud Apalagi ya Muhammad Bangun Ya Allah Jangan untuk saya saja Assalamualaika Wa alaibadillah Assalikin Kepedulian Rasulullah Kepada umatnya Sudah berpikir jauh Sudah dimintakan Kepada Allah SWT Rasulullah Sudah mendidik Membekali kepada kita Assalamualaika Wa alaibadillah Assalikin Wahidat yang maha penjelamat Selamatkanlah kami Dan Saudara-saudaraku Umatku artinya Hambahammamu yang soleh Didaftarkan dulu oleh Rasulullah S.A.W Dan misi Dalam suratul fatihah Ihdina siratul mustaqim Siratul ladina anamta alihim Ghairil makhdubi alihim Walam bonlin Sampai Doanya tadi Assalamualaika Wa alaibadillah Assalikin Kita bawa Sinambung Periode Periode Dari zaman Rasulullah Sahabat Tabi'in Sampai umat sekarang ini Tidak pernah meninggalkan Salatnya Dalam doanya Ihdina siratul mustaqim Tahyatnya Assalamualaika Wa alaibadillah Assalikin Pertanyaannya simpel Sejauh mana Mengaplikasikan Mengsosialisasikan Kalimah Siratul mustaqim Dan mengaplikasikan Mengsosialisasikan Assalamualaika Wa alaibadillah Al-Mu'min Al-Mu'min Sampai doanya Luar biasa ini Sekali lagi Ini Quran Nah sumber daripada ini Sampai emang Menghubungkan Darah Yang mengatur darah Dari mulai Apa yang kita makan Setiap Habis kita makan Akan mengeluarkan Enzim dari gigi ini Atau dari gusi-gusi Dan gusi itu Enzimnya Akan mempermudah Di dalam pencernaan Cara mengunyah Kalau di dalam mulut Untuk memudahkan Apa yang dicerna Oleh pencernaan Setelah dikunyah Disaring Tugasnya pankreas Tugasnya ginjal Hingga bisa mengover HB nya berapa Yang jadi jahat darah Yang kita beredar Sekarang itu Hanya paling 30% Yang 70% Itu masih bibit Buah Darah Itu dalam tubuh manusia Sumbernya Yang menyuple Ke jantung Tidak terlepas Dari peranan Lipor itu sendiri Dan yang membantu Daripada pencernaan Itu lebih mudah Untuk mencerna Apa-apa Tidak cukup Dari enzim itu saja Termasuk Air ampedu Yang menetes Selalu Apabila kita minum Lalu air Air pedu Itu langsung berjalan Maka bagi dan Nabi Kalau mam Dahar Tidak pernah langsung minum Sebabnya apa Beliau tidak mau Memanjakan Organ tubuh Ini Enzimnya Biar bekerja Makanya Jauh dari diabetes Jauh dari darah tinggi Dan macam-macam Kalau kita Suskikat terus Hantem kromo Yang di Standarkan Vitamin Vitamin Kimia 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 Kalau tidak kuat Ginjallah Nanti sasarannya Kalau sudah Mengendap Akhirnya Sasaran ginjal Al-kira Bahasa harapnya Semakin kecil Tinggal berapa Ujung-ujungnya Apa fonisnya Cuci ginjal Itu diantaranya Ajaran Islam itu Mengajarkan ilmu Kedokteran Luar biasa Jangan dikira Sekali lagi Tidak boleh Ini boleh Ini halal Ini haram Ini halal Ini haram Ini makruh Ini mubah Kita Ketinggalan Masih ribu Terus Nanti yang urusannya Membitahkan kesana Membitahkan kesini Mensirikan kesana Mensirikan kesini Tuh sendiri Nanti yang Nanti yang ribu Talqin Tahlil Maulud Sendiri Dah ada Habisnya Begitu Dan Begitu Kapan Majunya Dunia Islam Ini Nah itu Itu diantaranya Bisa Bisa tidak Mempermajukan Kira-kira Allahu Akbar Umat Islam Punya rumah sakit Allahu Akbar Bangun Perguruan tinggi Allahu Akbar Punya supermarket Allahu Akbar Punya segalanya Dan sebagainya Dan sebagainya Allahu Akbar Yang janda Tidak miskin Ada modal Perdagangannya Allahu Akbar Yang anak-anak yatim Kita bisa Meneruskan sekolahnya Allahu Akbar Mahasiswa-mahasiswa Kita tidak sempat Di DO Allahu Akbar Anak-anak kita Yang cerdas Jenius Biar masuk ke Kedokteran Ahli IT Ahli elektro Dan lain sebagainya Ini bagian buah Daripada menjawab Tantangan umat Dalam dunia Islam Mampu Dalam dunia kebangsaan Sudah sejauh Mana kita Mempersiapkan Kadir untuk Menjawab Tantangan umat Dan tantangan bangsa Yang ada ribut Malu Sebetulnya Dengan bangsa lain Yang begitu maju Ilmu pengetahuan Sampai begitu jauh Sampai anatomi manusia Saja dikuasai Bagaimana ruas-ruas kita Bagaimana antar tulang Ini kalau ahli bedah tulang Paling sulit apa? Paling sulit Kalau lubang tulang ini Agak seki-peseki Ini nyambungnya Paling sulit Kalau bulat sama bulatnya Tidak begitu burat-berat Tapi kalau Ini tulang saja Sampai begitu jauh Mesti bisa Bisa ahli tulang Dan bagaimana Ketika menyambung Tulang yang kering Dan tulang yang basah Kalau patah tulang Yang paling repot Yang tidak Kering Yang basah Apalagi tulang belakang Supaya tulang Sumsumnya itu lurus Antara lubang dan lubang Tapi kalau ini tergeser Akhirnya mengendap Lemaknya itu keluar Daripada garis Pada tulang itu Yang akhirnya Bukan salah urat Ketika jatuh Tapi karena Endapan daripada Sungsum itu Jalan tidak pada tempatnya Itu kedokteran Coba tanya saja Kalau omongan saya salah Biar diluluskan Yang spesialis Bip kok tahu Belajar dari mana Ya dari Quran Kalau dari mana Ini satu contoh Nah berapa endapan Yang kita makan Dalam pencernaan ini Kita mandi Satu hari Berapa kali Ada yang dua kali Ada yang tiga kali Cuci muka Berapa kali Selain wudhu Sering Tapi cuci hati Cuci pencernaan Kapan Lebih parah lagi Kalau cuci hati Memersihkan hati Ini yang ringan saja Cuci pencernaan Bagaimana cara Mencuci pencernaan kita Disinilah Rasulullah bersabda Sumutasiho Pencernaan Yang harus Dibersihkan Endapan Endapan Kerak Kerak Sebelas bulan Kita makan Boleh katakan Tidak pernah Pray Kerak Kerak Yang ada Di dalam Itu berapa Bila ini Bisa kita bersihkan Akan mencetak Darah Darah Yang baik Sampai Full Idul fitri Kita menang Bukan secara Kemenangan Di dalam Ramadan Saja Tapi diantara Kemenangan Di dalam Basyariah Kita Kita telah Berhasil Bagaimana Mengkikis Penyakit Penyakit Khususnya Sumbernya Adalah Dari Pencernaan Itu puasa Itu bukan Sekadar Tirakat Itu tidak Itu Setelah Kita bisa mencetak Darah yang baik Ginjal yang baik Pankreas Yang baik Liver yang baik Ini tiga fungsi Yang terutama Sumbernya Diabetes Di sini Semuanya Itu Bagaimana Setiap hari Bisa mencetak Darah Darah Yang baik Nanti ke jantungnya Juga baik Kalau sudah baik Bisa ditarik oleh Paru-paru Di pompa Di orbit Sampai ke otak Sarap kita Yang 4 dan 12 Lainnya itu Bisa tersalur Dengan baik Akhirnya Akan menelorkan Apa Kecerdasan Pola berpikir Dan akan Menemukan Penemuan Penemukan Berpikir Yang baik Yang positif Bukan berpikir Yang negatif Karena apa Darah itu Sangat membantu Sekali Nah kalau ini Sudah baik Interektualnya Tambah Kalau Interektualnya Tambah Ilmuannya Tambah Akhirnya Apa Kita Dalam Muhasabah Dalam hidup Selalu Memperhitungkan Sipak Terjang Langkah Laku Kita Dan Lain-lainnya Terutama Kembali Kepada Yang terakhir Apa Namanya Kepanjangan Taksir Tadi Terakhir Apa 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 Kita Mengelola Yang rezeki Dari Allah Bisa Zakat Bisa Dan Sebagainya Kita Dituntut Untuk Mengelola Apa Yang kita Dapat Rezeki Dari Allah Kita Putarkan Bagaimana Caranya Maaf Upamanya Masjid ini Punya Modal Jangan Salah Faham Jangan Diperintir Berita Saya Sekarang Itu Zaman 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 Perintiran Tanya Kagak Tapi Nyerang Bagaimana Cangkem Nah Itu Upamanya Ini Masjid Yang Masjid Ke Masjid Ini Bukan Jariah Wakfiah Ada Waktunya Yang Untuk Dijariahkan Dan Wakfiahnya Setiap Jum'ah Berapa Juta Perbulan Berapa Juta Sehingga Kita Masjid Ini Punya Permodalan Bagaimana Orang-orang Kita Fukorok Fukorok Kita Bisa Pinjam Dari Dunia Kita Yang Kita Kumpulkan Kita Lola Yang Pertama Ekonomi Akan Maju Tetangga Tetangga Kita Juga Akan Maju Anak Didik Didik Kita Tidak Akan Putus Asa Karena Masjid Begini Bukan Masjid Begini Modalnya Berputar Sampai Numpuk Sekian Tahun Milyarder Masjidnya Kalau Ada Yang Ribut Berbicara Ini Gimana Ini Sudah Ada Itu Ajaran Tahlil Orang Mati Ngomong Lain Aja Ini Penyawa Ini Tangga Kita Tidak Makan Kok Ribut Aja Urusan Tahlil Saya Tau Kalau Intimati Mati Jangan Khawatir Tidak Tahlilin Sudah Selesai Gitu Aja Kok Repot Jangan Khawatir Kalau Intimati Tidak Tahlilin Karena Sudah Tahu Tidak Suka Tahlil Kok Ribut Aja Dada Habisnya Ini Tangga Tidak Makan Punya Fulo Sudah Punya Wang Tuh Anaknya Sifulan Janda Kasian Jangan Dilirik Terus Ibunya Anaknya Tidak Sekolah Nah Inilah Kasian Para Bapak Para Ibu Maaf Saja Lihat Wali Sembilan Tuh Tidak Bisa Jauh Jauh Apa Dikira Wali Sembilan Masuk Ke Indonesia Sorbanan Tasbehan Jubahan Maaf Saja Maaf Terus Keliling Saudara Saudara Ingat Ya Kepada Tuhan Kamu Akan Mati Kamu Tahu Islam Tidak Tidak Bukan Begitu Beliau Ekonom Jangan Dikira Beliau Seorang Ekonom Rata Rata Ahli Ekonom Ahli Pertanian Yang Saya Heran Yang Di zaman Majapahit Berbeda Faham Tapi Para Beliau Kok Bisa Hidup Bersama Di Pejajaran Di Mataram Kuno Dan Lain Sebagainya Di Zaman Sri Langka Di Zaman Sri Wijaya Dan Sebagainya Beliau Beliau Bisa Hidup Berdampingan Ekonominya Maju Bisa Membuat Bekal Untuk Dakwah Bukan Begini Malu Dengan Wali Sembilan Sampai Sekarang Sunan Ampel Sunan Kalijok Gondema Kelingkungannya Masih Membuat Ekonomi Kerakyatan Orang Mati Saja Bisa Membuat Ekonomi Kerakyatan Tapi Yang Mati Bukan Seperti Kita Kita Ini Orang Yang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dekat In Testyle Terima kasih.